Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tertipan para pedagang kaki lima di sepanjang kawasan pantai Padang berlangsung ricu. Sejumlah pedagang yang menolak langsung diangkut dan marah-marah kepada Satpo PP. Tertipan pedagang kaki lima di sepanjang kawasan pantai Simpagu, Kota Padang, Sumatera Barat pada hari Jumat dan Sabti tidak berjalan lulus. Pedagang melawan dengan cara mengadang bahkan memukul petugasan, kursi, meja, dan tenda hendak disirta. Meski mendapatkan perlawanan, semua barang milik pedagang yang melanggar tetap diangkut ke markas Satpo PP. Setelah melanggar aturan keberadaan PKL yang memenuhi bibir pantai dimilai mengganggu kenyamanan pengunjung. Hari ini pemerintah Kota Padang menggelar dialog terbuka dengan para PKL untuk mencari jalan keluar. Sementara di Jombang Jawa Timur, puluhan warga yang didominasi ibu-ibu saling dorong saat antre bahan pangan murah hingga membuat Gubernur Jawa Timur Hoviva kewalahan. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu minggu sore berdesakan dalam operasi pasar yang digelar Pemprov Jawa Timur. Warga yang tidak sabar mengantre akhirnya saling dorong membuat Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa kewalahan. Harga kebutuhan pokok dalam operasi pasar jauh lebih murah. Selain beras, Pemprov Jatim juga menyediakan minyak goreng dan digunlah pasir. Tiga bangunan warung di Jalan Kerto menanggal Surabaya minggu siang ludes terbakar. Pembaran api membakar bangunan warung di Jalan Kerto menanggal Surabaya pada minggu siang. Api cepat membesar dan meremed ke dua warung lain yang bersebelahan. Dua mobil tomadam dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa kebakaran tiga warung ini. Pedugas PMK berhasil memadamkan api setelah melakukan penyemprotan ke titik api selama 30 menit. Menurut seorang pemilik warung, saat kejadian warungnya dalam keadaan tutup, tak ada ditinggal ke pasar. Selain membakar perabotan dalam warung, sejumlah perhiasan dan uang miliknya yang disimpan di dalam oven panggang ikut terbakar. Terbakar